Intro Sair 99 Kisah seorang wanita Seorang bhiku setelah menerima sebuah objek meditasi dari sang Buddha Mempraktekan meditasi di sebuah taman tua Seorang wanita yang tidak dikenal datang ke taman dan melihat bhiku itu Ia mencoba untuk menarik perhatiannya dan merayunya Sang bhiku menjadi terkejut Pada saat yang sama seluruh tubuhnya diliputi berbagai macam perasaan kepuasan yang menyenangkan Sang Buddha melihatnya dari wihara beliau Dan dengan kemampuan patin luar biasa Beliau mengirim seberkas sinar kepadanya Dan bhiku tersebut menerima pesan yang berbunyi Anakku Tempat dimana orang mencari kesenangan duniawi Adalah bukan tempat untuk seorang bhiku Para bhiku seharusnya senang tinggal di hutan Dimana orang-orang duniawi tidak menemukan kesenangan Kemudian sang Buddha membabarkan sair 99 berikut ini Hutan bukan tempat yang menyenangkan bagi orang duniawi Namun disanalah orang-orang yang telah bebas dari nafsu bergembira Karena mereka tidak lagi mencari kesenangan indriya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!